Ya, arus balik mudik lebaran tahun ini disertai dengan kekhawatiran penyebaran COVID-19 lewat tes acak yang dilakukan oleh sejumlah pemudik dinyatakan positif terpapar virus corona. Berbagai pihak meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus dan meningkatkan kapasitas testing dan juga tracing pada arus balik. Seperti apa strategi menekan potensi penyebaran pada arus balik dan kebijakan apa yang sebaiknya kemudian diambil oleh pemerintah. Nah, mari kita akan coba diskusikan pada malam hari dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Dr. Erlina Burhan, Dr. Spesialis Paru dan juga Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Dr. Erlina, Dr. Nadia, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, Bu Nadia dan juga Bu Erlina, tadi sudah kita dengar ya dari Menkes dan juga Pak Doni. Keduanya juga mengamini bahwa pasal libur lebaran, belajar dari pengalaman setelah libur panjang, pasti ada kenaikan kasus. Ini yang juga sudah mulai diserukan oleh berbagai pihak untuk pemerintah segera mengantisipasi untuk memitigasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Saya akan ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, beberapa mudik sudah dinyatakan positif lewat tes acak ya. Saat ini bagaimana kemudian testing dan juga tracing yang dilakukan pasal libur lebaran dan juga arus mudik ini, Bu Nadia, apakah ada strategi khusus untuk testing dan juga tracing yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan? Yang pasti adalah tentunya kita tetap terus ya memitigasi terjadinya lonjakan kasus tersebut. Tadi salah satunya adalah melakukan tes acak dan terutama kalau kita belajar dari tahun lalu itu khusus untuk Jawa dan Bali, lonjakan kasus itu terjadi 60% terjadi di Jawa-Bali. Sementara kontribusi di luar Jawa-Bali itu untuk Sumatera kurang lebih itu 15% dan sisa itu ada di daerah lainnya. Nah tentunya yang perlu segera kita antisipasi adalah menekan, semakin menekan potensi terjadinya kerjakan kasus tersebut di Jawa-Bali. Untuk itulah kemudian salah satunya bahwa penetatan arus mudik dan arus balik ini masih tetap kita lakukan. Penyekatan-penyekatan juga masih kita lakukan. Selain itu tentunya aturan untuk membawa hasil pemeriksaan PCR atau swab dengan antigen juga itu juga masih harus tetap kita tegakkan. Nah di sisi lain juga ditambah lagi ini dengan secara acak melakukan pemeriksaan rapid antigen di beberapa titik-titik masuk khususnya di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk dari Pulau Jawa dan Bali ini. Dan kalau kemudian kita temukan hasil yang positif tentunya kalau ini ditemukan pada saat pemberangkatan maka pelaku perjalanan tersebut harus menunggu keperangkatannya dan kita merujuk kembali ke puskesmas tempat yang bersangkutan itu berada sebelumnya. Tetapi kalau kemudian ini ditemukan pada titik masuk di Jawa dan Bali ini kemudian juga akan dilakukan penawaran untuk melakukan isolasi ataupun kemudian nanti dipastikan ini pada saat tiba di tempat kedatangan ini juga harus dilakukan karantina. Nah kami juga melakukan suatu kebijakan bersama Satgas itu yang kita sebut sebagai mikro lockdown sebagai bagian dari pelaksanaan PPKM Mikro. Mikro lockdown ini adalah di mana Satgas pada level RT-RW, kelurahan atau desa artinya paling, layah administrasi yang paling kecil ini melakukan seperti syarat untuk masuk ke tempatnya atau ke RT atau ke RW-nya ini harus dipastikan negatif. Jadi harus membawa hasil PCR atau rapid antigen negatif atau kemudian melakukan pemeriksaan pulang di tempat atau kemudian langsung melaksanakan karantina selama 5 hari sebelum bisa bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Nah di sisi lain tentunya untuk kasus-kasus positif yang kita temukan itu kita lakukan pelacakan kasus kontak, artinya kita menyiapkan pemeriksaan rapid antigen di seluruh kuskesmas untuk segera bisa dilakukan pemeriksaan pada pelacakan kasus, khususnya kasus-kasus kontak. Sehingga waktu untuk menyiagnosis tidak perlu terlalu ramah karena harus mengirimkan spesimen tersebut ke laboratorium di Kabupaten Kota. Nah harapannya kalau kita semakin ini menemukan kasus COVID-19, maka kasus yang nanti tentunya menjadi berat atau membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit itu tidak begitu besar atau artinya sudah bisa kita kurangi sejak awal. Oke, artinya ada peningkatan kapasitas atau ada peningkatan testing ya dan tracing, Bu Nadia, sepanjang arus balik ini masih berlangsung? Ya, jadi di sisi lain tentunya tadi apa yang sudah kita terapkan sebagai pelaku perjalanan, di sisi lain adalah puskesmas bersama dengan posko tangguh dalam penerapan PPKM Mikro, ini memastikan bahwa ketersediaan untuk melaksanakan testing dan tracing di daerah tersebut itu selalu tersedia. Dalam arti begitu ditemukan kasus positif, kita langsung lakukan pelacakan kasus dan langsung melakukan testing di tempat tersebut. Oke, baik. Saya ke Dr. Erlina. Bu Erlina, beberapa hari yang lalu ya kita ingat sempat ada pernyataan juga dari Menko Perekonomian yang juga Ketua KPCPEN, Pak Erlangga yang menyebut bahwa ada 4 ribuan pemudik yang kemudian ditemukan positif dari pos-pos penyekatan dan juga tes acak begitu ya. Dari angka itu paling tidak, apakah memang itu bisa menjadi indikator bahwa ada potensi yang cukup besar di balik arus mudik dan juga arus balik yang masih berlangsung saat ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk juga pemerintah? Ya, saya ingin mengingatkan bahwa mobilisasi dan interaksi manusia itu berpotensi untuk saling menularkan. Dan kejadian orang-orang yang memaksakan diri untuk pergi mudik ini adalah sesuatu yang berpotensi untuk terjadi penularan. Apalagi ditemukan sekitar 4 ribuan orang yang ternyata positif. Ini sungguh memperhatinkan. Bisa dibayangkan mereka ini sepanjang perjalanan barangkali juga sudah menularkan kepada orang-orang yang lain, kepada orang-orang di kampungnya. Dan kita tahu cakupan vaksinasi kan belum mencakup, belum tinggi sekali. Bisa jadi orang-orang yang positif atau yang tidak terdeteksi positif walaupun ternyata punya virus di dalam tubuhnya menularkan kepada orang yang di kampung. Atau sebaliknya orang yang di kampung menularkan kepada orang yang mudik dan kembali ke habitat sebelumnya. Ini menurut saya memprihatinkan sungguh ya. Saya ingin mengingatkan saja bahwa ayo dong kita belajar dari India. India pada akhir tahun dan awal tahun 2021, kasusnya sangat-sangat turun. Mereka begitu stabil sehingga pemerintahnya agak longgar. Demikian juga masyarakatnya longgar dan abai. Apa yang terjadi kemudian adalah peningkatan kasus yang luar biasa. Banyak orang dirawat saat kematian sangat tinggi. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi kalau potensi penularan ini tidak di stop, ada terjadi varian baru. Dan perlu diketahui varian baru ini sudah ditemukan loh di Indonesia. Baik yang B.1.1.7 yang dari Inggris maupun B.1.3.5.1 dari Afrika Selatan. Bahkan yang terbaru, varian terbaru dari India, B.1.1.7 juga sudah ditemukan di Indonesia. Jadi waspadai varian-varian baru ini karena dampaknya ada tiga. Satu, meningkatkan penularan. Kedua, berpotensi untuk membuat penyakit lebih parah. Ketiga, menurunkan efektivitas dari vaksin. Nah, ini sungguh memprihatinkan. Kalau kita tidak berhati-hati, pemerintah tidak konsisten, tidak tegak, masyarakat juga masyarakat bodoh. Saya khawatir bahwa tahun ke depannya kita akan lebih buruk lagi dibanding tahun 2020. Mari sekali lagi belajarlah dari India dan juga belajarlah dari negara-negara yang sangat tegak dan masyarakatnya patuh. Seperti Australia, New Zealand, Vietnam, dan lain-lain. Ada contoh jelas ya, Bu Erlina. Ada negara kemudian yang sukses karena kepatuhan masyarakatnya. Dan juga ada negara yang kemudian terjadi lonjakan kembali karena ketidakpatuhan dari masyarakatnya. Dr. Erlina, ada beberapa strategi yang juga sudah disiapkan pemerintah. Screening, tes acak, kemudian juga menyiapkan fasilitas kesehatan sudah disiapkan. Apa tanggapan Anda dari langkah-langkah strategi atau yang sudah disiapkan pemerintah untuk bisa meminimalisir adanya penyebaran pasca arus balik ataupun mudik lebaran ini? Ya, kalau testing yang masif saya setuju. Tetapi penyediaan seperti ICU dan peralatan rumah sakit ini bukan sesuatu yang suspend. Yang terbaik adalah melakukan pencegahan sehingga tidak banyak orang yang sakit dan tidak banyak orang yang berat penyakitnya sehingga ICU tidak diperlukan. Karena kalau kita tidak melakukan intervensi di hulu, maka di hilir yaitu rumah sakit dan bahkan ICU itu tidak akan ada cukup-cukupnya tempat tidur maupun peralatan-peralatan apalagi tenaga kesehatan. So, yang penting adalah prevention, pencegahan, mari kita bersama-sama. Baik pemerintah, saya juga ingin pemerintah ini konsisten dan melakukan komunikasi yang efektif. Kenapa saya mengatakan konsisten dan selaras tadi? Ya itu tadi. Orang dilarang mudik, fine, oke. Sebagian melanggar pergi, itu sudah salah. Tetapi yang patuh juga separoh-paroh patuh. Mereka berada di kotanya tapi kemudian juga ada himbaw pemerintah untuk berwisata. Atau berkaitan dengan tempat-tempat wisata dibuka. Nah, itu kerumunan lagi. Padahal kan kita selalu mengatakan 5M, 5M, tapi tempat wisata dibuka itu artinya tidak menghindari kerumunan dan tidak membatasi mobilisasi. Ini juga berlaku untuk pemudik. Jadi buat saya ini prihatin ya. Oke, baik. Bu Nadia, untuk pemudik tadi sudah disampaikan juga ya rencananya, kemudian testing dan tracing-nya. Nah, yang tadi disinggung juga oleh Bu Erlina, ini yang tidak mudik memang, tapi kemudian berkerumun di tempat wisata, pusat perbelanjaan misalnya, dan itu potretnya sudah tersebar luas di masyarakat. Bagaimana untuk tes dan juga tracing terhadap mereka ini, Bu Nadia? Ya, tentunya pada kasus-kasus ini ya, kita mendorong. Yang pertama adalah upaya kita untuk bisa mengatasi lonjakan kasus ini harus kita lakukan bersama-sama ya. Artinya kita selalu mengingatkan, nanti disampaikan Bu Erlina ya, bahwa semakin tinggi mobilitas, maka resiko penularan itu masih semakin besar terjadi. Dan kita tahu walaupun kita sudah divaksin, itu tidak cukup untuk memberikan perlindungan kepada kita terhadap penularan, terutama di masa pandemi seperti ini. Dan yang ketiga adalah tentunya kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita. Dan saya rasa kalau menjaga diri dan keluarga kita ini kan tidak perlu menunggu himbauan pemerintah ya, Mas Renatia. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mengharapkan pekerjakan aturan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini betul-betul dipatuhi oleh pengelola-pengelola, baik itu pusat perbelanjaan maupun tempat-tempat wisata. Dan bila perlu, Kepala Satgas Penanganan COVID dalam hal ini, Gubernur, Bupati, dan Malikota memberikan sanksi yang tegas kalau dalam pelongkaran untuk tempat-tempat pembelanjaan atau tempat wisata ini, kemudian penerapan protokol kesehatan tidak dilangkan dengan baik. Saya rasa itu adalah cara yang harus kita pertegas. Tetapi yang penting juga adalah masyarakat memahami. Kalau kemudian merasakan kondisi kesehatannya ada yang berbeda, ini untuk segera melakukan pemeriksaan, memastikan dirinya tidak tertular COVID-19. Apalagi kalau kita habis dari kerumunan atau habis dari suatu tempat yang menjaga jarak itu sangat sulit dilakukan. Karena mendeteksi lebih dini itu akan lebih baik, sehingga kita bisa kemudian melakukan langkah-langkah pengobatan, sehingga nanti gejalanya juga tidak menjadi lebih berat kalau kita sudah mendeteksi lebih dini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita juga sudah mengetahui lebih dini, maka pelacakan kasus kontak itu juga akan lebih mudah. Kita akan membatasi kemungkinan penularan dari kasus yang positif tadi ke orang-orang lainnya di sekitar kita. Yang lain mungkin kita juga menganjurkan beberapa, tentunya kita tahu setelah lengkaran ini, kantor-kantor juga akan kemudian memulai aktivitas kembali. Dan salah satunya kita juga menganjurkan kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan rapid antigen kepada pegawainya sebelum dia memulai aktivitas kantor tersebut. Oke, baik. Bu Nadia menarik. Tadi juga Ibu sempat menyampaikan ada micro lockdown ya, untuk salah satu strategi untuk bisa mengurangi dampak penyebaran, ataupun mencegah penyebaran COVID-19. Nah, apa yang menjadi pertimbangan bahwa memilih kemudian micro lockdown ini sebagai salah satu strategi Bu Nadia untuk bisa mencegah itu tadi. Kemudian, apakah karena melihat kes mobilitas yang masih cukup tinggi di arus mudik ini, ada penambahan tracers misalnya yang dilakukan untuk bisa mendeteksi penyebaran yang terjadi atau potensinya setelah adanya arus mudik lebaran. Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus break dulu Bu Nadia dan juga Bu Erina. Nah, kami akan segera kembali ke saat lalu. Ya, karena arus mudik sulit terbendung, dan temuan pemudik yang positif juga jumlahnya cukup banyak, bahkan juga yang tidak mudik kemudian juga berkerumun di tempat wisata. Tadi juga sudah kita bahas bersama dengan Dr. Erina Burhan dan juga Dr. Siti Nadia Tarmizi. Sudah kita banyak bahas juga soal bagaimana ancaman kenaikan kasus bisa saja terjadi pasca libur lebaran ini. Saya masih bersama dengan kedua Narsum, Bu Erina dan juga Bu Nadia. Bu Nadia, tadi kita sudah bahas juga soal kemudian micro lockdown ya. Ini pertimbangan kemudian micro lockdown menjadi salah satu strategi apa, Bu Nadia? Dan ini pelaksanaannya akan seperti apa sih micro lockdown ini agar kemudian publik juga bisa tahu, masyarakat tahu, dan ini bisa kita pahami sebagai salah satu strategi untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 pasca arus balik ini? Ya, jadi kan kita ini Mas Tenghat kan sebenarnya masih dalam perapan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM mikro, skala mikro ya. Yang tujuannya PPKM skala mikro ini adalah menjaga arus keluar masuk warga, baik itu di desa dan di keurahan, dan termasuk juga adalah penguatan TKT-nya tadi ya, testing, tracing, yang kemudian diikuti dengan isolasi. Bisa dilakukan secara isolasi terpusat atau isolasi mandiri, tetapi tentunya di bawah pengawasan RTRW dalam hal ini kerjasama dengan kader kesehatan atau dengan babinta atau babinta fitness. Pada tentunya pelaksanaan kegiatan penguatan PPKM skala mikro yang kita pukulkan melalui berbagai posko tangguh tadi, kita tambahkan lagi sebenarnya yang kita sebut sebagai micro lockdown. Artinya menjaga keluar masuk tadi, itu istilahnya kita lakukan lockdown, tapi pada level yang sangat paling kecil administratifnya. Yaitu, sampaikan micro lockdown itu adalah seperti melakukan karantina 5 hari desa atau di RT tujuan mereka, yang kemudian memang dilakukan kewajiban untuk melakukan karantina. Dan karantina ini bisa dilakukan apakah itu bisanya di balai desa, ataupun juga di rumah masing-masing, tapi kembali lagi dengan pengawasan yang ketat. Nah, kemudian tempat karantina ini bisa kemudian dilakukan pengawasan dengan bersama para relawan yang memang ada di dalam kursa RT atau RW itu. Jadi memang hanya orang yang berada di dalam wilayah tersebut ya, yang melakukan pemantauan terhadap pendatang. Nah, ini yang kita sebut sebagai mikrolog dan membatasi sebenarnya arus keluar masuk. Nah, yang lain adalah pemeriksaan kewajiban wajib untuk tes pada saat datang pada desa atau RT atau RW atau kekurahan tempat tujuannya mereka. Nah, kami juga melakukan ya kerjasama dengan Satgas, dengan artinya pemerintah provinsi dan kampupaten kota, ini akan menambah ya SDM untuk pelaksanaan kontak tracing dan testing ini. Kita tahu kemarin kita sempat punya sekitar 6.700 petugas kontak tracer. Yang terutama ini ada di Kedawa, di Bali, dan Banten, dan di Jakarta. Yang tentunya ini adalah tenaga-tenaga yang potensial, yang bisa dioptimalkan oleh provinsi dan kampupaten kota untuk menambah tracer yang saat ini kemarin sudah kita melakukan dengan peningkatan kapasitas Mbak Binsa, Mbak Binkasitas, dan para kader tadi. Jadi, ini yang menjadi beberapa kebijakan kita. Dan tadi harapannya yang tadi jalan-jalan, ringan atau tidak bergejala, itu dilakukan isolasi mandiri. Tapi tentu tadi dengan pengawasan oleh petugas RT, RW, Mbak Binsa, Mbak Binkasitas, pada daerah tersebut. Jadi, ini yang kita sebutkan dengan mikro-lockdown. Oke, baik. Dr. Erlina, ada mikro-lockdown, ada tes, ada screening yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Selain itu, juga tadi sempat disinggung bahwa ada karantina mandiri. Nah, apalagi kemudian yang menurut Anda penting untuk dilakukan agar apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi, yaitu adalah lonjakan yang cukup besar pasca arus mudik dan juga balik pada tahun ini. Ya, tadi saya sudah menyinggung tentang bahwa varian baru sudah banyak ditemukan di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada. Ya, saya ingin menyampaikan, saya sangat miris ya kalau melihat kenyataan banyak pasien-pasien yang datang ke GD, ke instalasi gawat darurat kami dalam kondisi yang sangat berat. Dan kita tahu bahwa penyakit COVID ini perburukannya sangat cepat terjadi. Dan kita kadang-kadang terlambat berupaya ya. Biasanya pasien cepat menjadi kritis. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada masyarakat, kalau kebijakan kan sudah urusannya Dr. Nadia nih tadi, saya melihat dari sisi penyakit dan klinisnya deh. Untuk Anda yang bergejala, apakah itu demam atau apapun yang Anda rasakan, terutama bagi para pemudik dan orang-orang yang merasa sudah berinteraksi dekat dengan banyak orang, habis dari liburan, habis dari tempat wisata. Kalau ada gejala, bahkan gejala hanya sedikit sekalipun, geralah melakukan pemeriksaan untuk COVID-19 agar bisa diketahui penyakit itu sedini mungkin. Karena penyakit COVID yang dini, biasanya kesembuhannya 100%. Ya, jadi saya ingin memberikan harapan kepada orang-orang, supaya cepat-cepat memeriksakan dirinya agar perasaan didiagnosis, kondisinya adalah pada kondisi derajat penyakit yang ringan. Kalau perlu hanya OTG saja, karena kesembuhannya adalah 100%. Tapi, bila kemudian jatuh ke kondisi tingkat derajat penyakit yang sedang bahkan berat itu, maka tingkat semakin kematiannya akan cukup tinggi. Apalagi kalau di ICU bisa sampai 40-50% pasien meninggal. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku semuanya, sadarlah padalah akan kemungkinan dari transmisi COVID ini, karena memang banyak orang yang abai saat ini. Mungkin kita tidak tahu, orang di sekitar kita barangkali adalah OTG. Dan juga ingat ada varian baru yang saya sampaikan tadi, bahwa varian baru ini berpotensi untuk membuat virus itu lebih mudah menular. Sangat tinggi tingkat penularannya, dan juga tingkat keparan penyakit berpotensi untuk lebih parah. Juga, walaupun sudah akan divaksin, kalau varian baru ini akan menurunkan efektivitas vaksin. Jadi, tetap waspada, dan jangan sampai sakit. Kalau yang sudah terlanjur modik, segera periksakan diri Anda. Walaupun Anda negatif, tetap berhati-hati, karena pemeriksaan yang standar sekalipun, itu saja ada celahnya. Jadi, walaupun negatif, saya sarankan bagi yang berinteraksi, yang pernah ada dalam kerumunan, yang pergi baru pulang dari modik, setuju dengan Pak Doni Mordano. Tadi, baiknya Anda melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, jadi untuk yang negatif sekalipun, meskipun sudah dites segala macam, lebih baik tetap melakukan isolasi secara mandiri ya, Dr. Elina? Saya sarankan demikian, kalau ada riwayat, bepergian, dan berada di kerumunan, dan interaksi, apalagi kita kan enggak tahu. Kalau kita di kerumunan, oke, kita pakai masker, tapi di sekeliling tidak pakai masker, dan kita tahu, OTG itu banyak. Oke, baik. Sihatilah, ya segeralah periksakan diri Anda. Ya, dan itu tadi, kalaupun negatif, tetap waspada, mungkin para pemudik tetap melakukan isolasi mandiri. Seperti kata Pak Doni tadi. Oke, baik. Dr. Nadia terakhir, Bu Nadia, apakah kemudian imbauan yang tadi disampaikan, atau masukan disampaikan oleh Dr. Elina, soal lebih baik untuk yang negatif sekalipun, itu isolasi mandiri terlebih dahulu, itu bisa keluar menjadi sebuah produk kebijakan yang baru untuk mengantisipasi lonjakan yang kita khawatirkan bersama, Bu Nadia? Ya, sebenarnya di dalam mikro-lockdown itu, proses karantina untuk pendatang, baik itu pendatang maupun yang baru pulang dari, merupakan arus balik ya, itu memang salah satunya adalah diminta untuk melaksanakan karantina selama lima hari ya. Dan ini berlaku untuk yang positif maupun yang negatif. Jadi, sebenarnya upaya ini yang sudah kita mintakan untuk dilaksanakan pada level mikro-lockdown tadi. Supaya tadi, jangan sampai yang tadinya zonanya sudah hijau, malah kemudian menjadi orange atau bahkan menjadi zona merah. Ini yang perlu diantisipasi, tentunya dalam kaitannya bahwa kita juga melakukan kebijakan PPKM mikro. Jadi, terkait ini sebenarnya isolasi yang diminta atau karantina ini adalah tidak melihat apakah seorang positif atau negatif. Tetap harus bagiannya seorang yang baru kembali dari publik dan juga dia pendatang harus melakukan karantina lima hari. Oke, baik. Tugas kita bersama, Dr. Erlina, Dr. Nadia, untuk terus-menerus tidak bosan mengingatkan ke masyarakat bahwa ada potensi penyebaran yang masih sangat tinggi dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya. Kemudian, ini sudah terlanjur banyak yang mudik. Kita harapkan kemudian mekanisme testing, tracing, dan juga karantina tadi berjalan dengan baik sehingga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi lonjakan kasus seperti di beberapa negara. Mari kita akan lihat ke depan seperti apa. Terima kasih banyak, Bu Nadia, Bu Erlina. Terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan kembali menambah kesadaran kita semua dan juga masyarakat. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat malam. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap di CNN Indonesia News. Terima kasih telah menonton!